Lembah berdarah jelit 13-1 Lembah berdarah jelit 13 Dengan terjadinya peristiwa ini suasana Menjadi sangat gempar, para jago pun dicekam oleh perasaan terkejut Sebelas jago lihai dari enam partai yang masih tersisa sama-sama berubah wajahnya Tanpa terasa mereka semua menjadi bergidik dan menghembuskan napas dingin He-e-keng menghembuskan napas panjang berulang kali kemudian sambil tertawa dingin Dia berjalan ke pintu gerbang dengan langkah lebar Sementara Gio Khoian mengikuti di belakangnya dan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan Pada saat itulah dari rombongan para jago tampil seorang hwasyo yang kurus kecil Begitu munculkan diri dia pun menegur Ternyata tenaga dalam yang si Chu miliki benar-benar sangat hebat dan mengejutkan hati Dalam sekali gebrakan saja kau berhasil merobohkan Sam Suhengku Untuk itu aku ingin sekali mencoba pula kehebatan ilmu silatmu itu Selesai berkata dengan cepat dia menghadang jalan pergi si anak muda tersebut Mencorong sinar tajam dari balik mati Hei E. Kang setelah menyaksikan kejadian itu Segera bentaknya kau pingin mampus Mati hidup manusia berada di tangan takdir si Chu Hei E. Kang tak dapat menahan diri lagi Sambil membentak keras dia segera melepaskan sebuah pukulan menghantam tubuh si hwasyo ceking yang bergelar kot tim itu Baru saja Hei E. Kang melancarkan serangannya tubuh kot tim hwasyo telah bergerak cepat menghindarkan diri dari serangan Hei E. Kang tersebut Kemudian begitu lolos dari ancaman dia berbalik melancarkan serangan balasan Sejak menghindar sampai melancarkan serangan balasan Kedua gerakan tersebut boleh dibilang dilakukan hampir bersamaan waktunya Hei E. Kang sama sekali tidak menyangka kalau pihak lawan memiliki gerakan tubuh sedemikian cepatnya Menanti dia menyadari akan hal itu Senjata hampian ciam dari kot tim hwasyo telah menyapu tiba Kobaran hawa napsu membunuh segera menyelimuti seluruh wajah Hei E. Kang Dengan cekatan dia melejit ke tengah udara Serangan dari hwasyo itu serta merta meluncur lewat persis dari bawah kakinya Sambutlah sebuah pukulan ini bentak Hei E. Kang kemudian dengan keras Di tengah bentakan mana dia gunakan jurus setan iblis menangkap korban untuk menghajar batok kepala lawan Serangan balasan mana dilancarkan dengan kecepatan yang sama sekali tak terduga Waktu itu kot tim hwasyo baru saja kehilangan sasaran karena serangannya mengenai sasaran yang kosong Apalagi dia telah menggunakan tenaga kelewat besar sehingga keseimbangan tubuhnya goyah Badannya segera terperosok ke depan Dan saat itu juga serangan dasyat dari Hei E. Kang telah menyapu tiba dengan hebatnya Jerit kesakitan segera berkumandang memecahkan keheningan Paras muka para jago lainnya serentak berubah hebat Jeritan ngeri itu bukan saja menggetarkan perasaan para jago dari enam partai besar Itu juga menambah suasana seram dan mengerikan hati bagi keadaan di sekeliling benteng kuno itu Bersamaan dengan bergemanya jeritan tadi tubuh kot tim hwasyo segera roboh terjengkang ke atas tanah dalam keadaan tak berfernyawa lagi Ternyata batok kepalanya telah hancur berantakan termakan oleh cengkeraman maut si anak muda itu Sementara itu Hei E. Kang telah berdiri dengan wajah penuh hawa napsa membunuh dengan sorot metu yang tajam dan buas Dia memandang sekejap ke sepuluh orang jago lainnya kemudian membentak dengan suara keras Bila kalian tidak segera menyingkir akan kubunuh kalian semua satu persatu Nada suaranya amat menyeramkan dan menggidikan hati bahkan begitu selesai berkata selangkah demi selangkah Dia berjalan menuju ke pintu gerbang benteng Seorang tosu berambut putih tampil ke depan dengan pedang terhunus Ucapnya kemudian, ditinjau dari kemampuan Anda di dalam membunuh kot tim huwasyo tadi Terbukti sudah kalau ilmu silatmu memang sangat mengagumkan Namun seranganmu kelewat tajam dan buas Padahal kami hanya melaksanakan perintah dari buseng cuncu untuk melarang siapapun memasuki benteng kuno ini Jadi sesungguhnya persoalan yang sebetulnya tiada sangkut lautnya dengan kami Kenyataannya sekarang, kau pun telah membunuh seorang murid Buddha Kejadian ini betul-betul amat menyakitkan hati kami Kini Itimcu yang tak becus ingin juga menjajal kehebatan ilmu silatmu itu Bagus sekali seru Hei E. Keng sambil tertawa dingin Belum selesai ia berseru Itimcu telah menggerakkan pedangnya dengan jurus Jian Li Songkek Seribuli menghantar ilmu, serangan tersebut langsung ditujukan ke wajah lawan Perlu diketahui Itimcu adalah seorang murid pilihan dari Butongpei Ketika ia saksikan kedua orang hwasyo dari Siao Limpei menemui ajalnya di tangan Hei E. Keng Dalam suatu pertarungan adu kekerasan Maka dia pun mencoba untuk merubah taktik pertarungan dengan mengeluarkan ilmu pedang Jit Cap Jisito Antian Kiam dari Butongpei Sebagai partai yang termasuhur di dalam dunia persilatan Karena ilmu pedangnya bukan saja ilmu pedang tersebut memiliki jurus-jurus serangan yang hebat Lagi pula dibalik kelembutan terkandung kekerasan, dibalik kekerasan mengandung pula kelembutan Begitu turun tangan Itimcu telah mengeluarkan ilmu pedang paling hebat dari Butongpei Bisa diduga betapa tingginya penilaian mereka atas kemampuan dari Hei E. Keng itu Serangan pedang meluncur datang menyusul Nyata sekali suatu perbedaan yang menyolok bila dibandingkan dengan pertarungan adu kekerasan Yang telah terjadi melawan kedua hwasyo dari Siao Limpei tadi Untuk sesaat lamanya Hei E. Keng menjadi kebuakan dalam menghadapi serangkaian serangan berantai Itimcu yang meluncur datang bagaikan gulungan ombak di tengah samudera itu Berulang kali ia terdesak mundur ke belakang, posisinya menjadi sangat berbahaya Gio Khoian yang mengikuti jalannya pertarungan itu dari tepi arena diam-diam harus membesut keringat dingin saking cemasnya Dalam waktu singkat, Itimcu telah melancarkan 50 buah serangan dasyat Gio Khoian yang menyaksikan kejadian tersebut, tiba-tiba saja membentak keras, tahan Di tengah bentakan mana, sekilas cahaya tajam meluncur lewat dari tangan Gio Khoian Ternyata pedangnya telah digunakan untuk melancarkan sebuah bacokan Terang Benturan Yaring berkumandang memecahkan keheningan Itimcu segera merasakan tubuhnya bergetar keras, tangan kanannya terasa linu dan kaku Hampir saja pedangnya mencelak dari genggamannya Sambil menggetarkan pedangnya Gio Khoian segera berpaling ke arah He-e-keng dan katanya sambil tertawa Saudara He-e, serahkan saja babak pertarungan ini kepadaku Itimcu segera tertawa dingin He-e-e, he-e-eh, 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 kalau toh anda Mempunyai kegembiraan untuk berbuat demikian, hal ini lebih bagus lagi Gio Khoian tidak banyak berbicara lagi, dia segera menggetarkan pedangnya sambil membentak keras Pedangnya segera bergerak cepat menyerang tubuh Tosu itu Di dalam sekilas pandangan saja, Itimcu sudah melihat kalau serangan pedang lawannya ini selain diluncurkan dengan kecepatan luar biasa Lagi pula dibalik serangan tersebut agaknya terkandung pula beberapa perubahan yang luar biasa Sebagai seorang murid pilihan dari Butong Pei, sesungguhnya Itimcu memiliki pengetahuan yang amat luas di dalam gerakan pedang pelbagai aliran Namun serangan pedang dari pemuda itu cukup membuatnya kebingungan dan tak tahu dari aliran manakah serangan tersebut Tak sempat berpikir panjang lagi, Itimcu segera mengeluarkan jurus Pit Ban Sike, tutup pintu menampik tamu Untuk menyambut datangnya serangan lawan dengan kekerasan Akan tetapi ilmu pedang Gio Khoian memang sangat hebat Baru saja pihak lawan melancarkan serangan, tiba-tiba saja dia mengurungkan serangan yang pertama Kemudian pedangnya dengan membawa sekilas cahaya tajam meluncur ke arah lain seperti naga sakti bermain di udara Perubahan jurus pedang ini dilakukan dengan sangat luas dan sama sekali di luar dugaan Itimcu menjadi amat terkejut sehingga tanpa terasa mundur selangkah Kecepatan gerakan tubuh Gio Khoian hampir sama cepatnya dengan sambaran pedang Baru saja Itimcu mundur ke belakang, seperti segulung asap aneh Dia telah mendesak kembali ke hadapan Itimcu serta melepaskan sebuah serangan kembali Bersamaan waktunya ketika Gio Khoian melancarkan serangan tadi Hei E. Kang membentak keras dan segesit seekor burung walet Dia langsung menerjang ke pintu gerbang benteng sambil melepaskan sebuah pukulan dasyat Begitu Hei E. Kang bergerak, beberapa orang murid enam partai besar yang berada di luar pintu sering tak mementak keras Dan bersama-sama melepaskan sebuah serangan pula ketubuh Hei E. Kang Serangan gabungan dari beberapa orang jago lihai itu benar-benar hebat sekali Jangankan Hei E. Kang sekalipun Bu Seng Cuncu pribadi pun belum tentu mampu untuk menghadapi datangnya ancaman yang mahadashya tersebut Oleh sebab itu ketika dia melihat beberapa orang jago lihai itu melancarkan serangan bersama-sama Serta merta dia melejit ke samping untuk menghindarkan diri Sambil membentak keras beberapa orang jago dari enam partai besar itu mendesak maju lagi sambil melakukan pengepungan Giyok Huian yang sedang bertarung melawan It. Tim Cu menjadi amat terkejut setelah melihat kejadian ini Dia sadar Bila saat itu tidak segera angkat kaki, bisa jadi kedua lembar nyawa mereka akan lenyap di bukit Tai Angsan ini Biarpun dari kedua belas orang jago yang bertugas menjaga benteng itu sudah ada seorang tewas seorang luka Namun kesepuluh orang sisanya masih mampu untuk bekerjasama menghadapi mereka berdua Apalagi jika situasinya sudah amat keruh dan terancam bahaya, sudah pasti mereka akan bekerjasama untuk melancarkan serangan bersama-sama Bila kesepuluh orang itu sampai turun tangan bersama sudah dapat dipastikan kemampuannya serta Hei E. Kang tak bakal mampu untuk membendungnya Pada saat itulah, beberapa orang jago sisanya telah menyerang ke depan dan mengurung Hei E. Kang rapat-rapat Dalam waktu singkat bayangan telapak tangan serasa menyilaukan mata, sambaran senjata tajam menderu-deru amat menyilaukan mata Dengan cepat Hei E. Kang terperosok ke dalam situasi yang sangat berbahaya Bila ditinjau dari situasi tersebut tak selang berapa saat kemudian Hei E. Kang pasti akan menemui ajalnya di tangan beberapa orang jago tersebut Rasa kaget Giyok Huian saat itu benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata, ia segera membentak nyaring Titik 2. Apakah kalian tidak khawatir kehilangan muka dan nama baik kalian dengan bermain kerubut macam begitu? Walaupun Giyok Huian telah berteriak senyaring mungkin, namun beberapa orang yang sedang mengurung Hei E. Kang itu bersikap seakan-akan tidak mendengar seruan Mana, mereka tetap melanjutkan serangannya meneter Hei E. Kang habis-habisan Dalam keadaan begini, Hei E. Kang merasa terkejut bercampur mendongkol Dalam terdesaknya tiba-tiba satu ingatan melintas di dalam benaknya Rupanya di saat yang amat kritis ini, secara tiba-tiba dia teringat kembali dengan sekantung pasir kabut yang cangsah pemberian dari si jago asap dari lima telaga kepadanya tempoh hari Teringat akan hal itu, dia segera menyiapkan segenggam pasir berkabut itu lalu bentaknya Sambut saja segenggam pasirku ini Begitu ucapan terakhir diutarakan, segenggam pasir berkabut yang telah dipersiapkan itu segera ditaburkan ke depan Begitu pasir berkabut dilepaskan, Hei E. Kang sendiri segera menghindarkan diri ke belakang Begitu meluncur ke tengah udara sejauh dua kaki lebih, dalam waktu singkat pasir berkabut itu telah berubah menjadi gumpalan putih yang menutupi seluruh permukaan tanah Perlu deketahui pasir berkabut ini merupakan hasil ciptaan si jago asap dari lima telaga yang telah diandalkan olehnya selama puluhan tahun terakhir ini Begitu ditebarkan ke udara, dalam waktu singkat pasir itu berubah menjadi asap putih yang sangat tebal Di tengah gulungan asap kabut berwarna putih yang begitu tebal, beberapa orang jago dari enam partai besar itu segera merasakan pandangan matanya menjadi kabur dan tak dapat menyaksikan apa-apa, bahkan untuk melihat kelima jari Tangan sendiri pun sulit Hei E. Kang menjadi terperanjat sekali sesudah menyaksikan peristiwa tersebut Dia hampir saja tidak percaya kalau segenggam pasir ik ditebarkan ternyata dapat memberikan manfaat ik begitu luar biasa Untuk sesaat lamanya dia sampai berdiri termangu-mangu macam orang ik kehilangan semangat saja Pada saat itulah tiba-tiba terdengar Giyok Huyian membentak keras Kalau tidak masuk ke dalam sekarang juga, apalagi yang kau nantikan? Seperti baru saja tersadar dari lamunannya Hei E. Kang segera teringat kembali kalau saat tersebut merupakan kesempatan ik terbaik baginya untuk menyelingap masuk ke dalam Sebelum bertindak sesuatu, Giyok Huyian telah melesat ke sampingnya dan menyarat tangan Hei E. Kang untuk diajak menerobos masuk ke dalam benteng kuno itu Seandainya tiada bantuan dari pasir berkabut putih itu sesungguhnya bukan suatu pekerjaan yang mudah bagi Hei E. Kang untuk memasuki benteng kuno itu atau lebih tepat dibilang, jauh lebih sulit daripada mendaki ke langit Sementara itu Giyok Huyian telah menarik Hei E. Kang masuk ke dalam rumah benteng, ia segera berbisik Saudara Hei E, cepat kau tutup pintu gerbang itu dan menguncinya dari dalam Belum habis perkataan dari Giyok Huyian, Hei E. Kang dengan kecepatan paling tinggi telah melompat ke samping pintu, menutupnya kembali serta menguncinya dari dalam Baru kemudian Giyok Huyian dapat menghembuskan napas lega setelah pintu tersebut terkunci rapat, katanya kemudian sambil tertawa Benda apa sih yang kau lontarkan ke arah mereka tadi? Mengapa langit dapat berubah menjadi putih secara tiba-tiba? Hei E. Kang menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya Aku sendiri pun tak tahu, malah aku pun tidak menyangka kalau segenggam pasir yang begitu kecil ternyata memiliki daya kemampuan sedemikian dasyatnya Bolehkah aku melihatnya pinta Giyok Huyian? Hei E. Kang segera mengambil segenggam pasir dan diletakkan di atas telapak tangannya, kedua orang itu segera meneliti dengan seksama Ternyata benda itu bentuknya seperti batu kerikil yang lembut sekali, tapi jelas terlihat bahwa pasir halus itu terbentuk dari sejenis cairan yang telah dibekukan Ketika Giyok Huyian mengambil sebutir dan dilontarkan ke tengah udara, maka begitu pasir tadi bergesek dengan udara, segera terbentuklah segumpal asap berwarna putih Melihat hal ini, mereka berdua sama-sama tertegun dibuatnya Tiba-tiba terdengar Hei E. Kang berseru keras, aaai, sungguh menjengkelkan Teriakan Hei E. Kang yang tanpa diawali dengan sebab-musabab ini tentu saja amat mengejutkan Giyok Huyian, dengan perasaan terkejut dia segera menegur Apa yang menyebabkan kau jengkel terdengar Hei E. Kang bergumam seorang diri? Gara-gara keteledoranku, KHO Syoktin terjatuh ke dalam pelukan orang lain Giyok Huyian tentu saja menjadi tertegun dan kebingungan setelah mendengar gumaman dari Hei E. Kang itu, dengan perasaan tak mengerti ia segera bertanya Saudara Hei E, sebenarnya apa sih yang sedang kau bicarakan? Sambil menggertak gigi menahan rasa jengkelnya sahut si anak muda tersebut Saudara, kau tahu, aku mempunyai seorang kekasih, yaa, aku tahu dia bernama KHO Syoktin Betul, dia bernama KHO Syoktin, tentunya kau pun tahu bukan? Dia menyuruh aku membawa 300 tahil emas untuk menebus dirinya dari rumah pelacuran itu Dalam 3 malam pertama aku berhasil mencari 250 tahil emas, sehingga tinggal 50 tahil lagi Maka pada malam keempat aku pun mencuri di rumah si kakek tanpa nama Yee, aku tahu, saat kau tertawan Coba kalau aku teringat dengan pasir berkabut ini sehingga menggunakannya Niscaya aku tidak akan tertangkap oleh putrinya si kakek tanpa nama Dan KHO Syoktin pun tidak akan kawin dengan orang lain Mendengar perkataan itu Giyok Hwi yang segera tertawa Oh oh oh, jadi saudara marah karena persoalan ini? Tanyanya, benar Tapi kau pun tak usah terlalu menyesal sebab kesemuanya ini merupakan kehendak yang kuasa Andai kata si kakek tanpa nama tidak kebetulan keluar rumah Kau pun tak akan mengalami peristiwa semacam ini Hei, Hei, Kang tertawa getir Waktu itu aku sempat membenci putri si kakek tanpa nama setengah mati Tapi ia justru mencintaimu Dengan perasaan terkesiap Hei, Kang mendengarkan kepalanya Ia jumpai sekulung senyuman getir menghiasi ujung bibir Giyok Hwi yang Maka setelah menghela nafas panjang Hei, Kang pun berkata Tapi sayang sekali aku tak dapat memberikan cintaku kepada siapa saja Apakah hingga sekarang kau masih membencinya benar Andai kata bukan gara-garanya Kho Syok Tintak Akan kawin dengan orang lain Giyok Hwi yang tertawa getir Ujarnya kemudian Baiklah kita jangan membicarakan persoalan ini lebih dulu Mari kita segera pergi mencari ibumu Hei, Hei, Kang segera manggut-manggut Dan membalikan tubuhnya pelan-pelan berjalan masuk ke dalam benteng Sepeninggalan pemuda itu Giyok Hwi yang kelihatan tertawa getir Di balik senyuman getir tersebut terlintas sesuatu yang aneh Seakan-akan ada sesuatu yang menjadi beban pemikirannya Keadaan di dalam benteng itu sangat luas dan lebar Sejauh metu Hei, Hei, Kang memandang nampak ruangan demi ruangan berjajar di sepanjang lorong Hei, Hei, Kang memasuki ruangan dalam dan berputar satu kali mengitari sekitar tempat itu Namun tak sesosok bayangan manusia pun yang terlihat Benteng kuno itu menempati daerah seluas 50 kaki lebih Bangunannya kokoh dan megah Hanya tidak diketahui bangunan tersebut didirikan sejak tahun berapa dan dibangun oleh siapa Sebagian besar keadaan benteng itu sudah lapuk dimakan usia Namun secara lamat-lamat masih terlihat kemegahannya di masa lalu Tiang batu, rumah batu, meja batu, bangku batu Kecuali sebagian kecil peralatan yang terbuat dari kayu Hampir sebagian besar terbuat dari batu granit asal negeri Thaili yang keras dan kuat Sudah setengah harian lamanya Hei, Hei, Kang menelusuri setiap lorong di dalam benteng itu Namun tak sesuatu apapun yang terlihat Ia menelusuri setiap pintu, setiap kamar, setiap lorong Namun tak sesosok bayangan manusia pun ditemukan Tanpa terasa pemuda itu berpikir Jangan-jangan ibuku tidak berada di sini Berpikir begitu, tanpa terasa ia menghentikan langkahnya dan menghela nafas panjang Tiba-tiba, belum habis dia menghela nafas Sorot matanya telah terbentur dengan sesuatu benda, benda Tersebut tak lain adalah rantai besi berwarna perak yang bercahaya gemerlapan Rantai besi itu besarnya seperti ibu jari halmana Segera membuat Hei, Hei, Kang merasakan semangatnya berkobar kembali Dia teringat kalau ibunya telah dirantai oleh Bu Seng Cuncu Dengan mempergunakan sebuah rantai besi yang panjangnya mencapai berapa kaki Berpikir demikian, tanpa terasa dia merabah rantai besi tersebut Tapi persoalan lain kembali muncul Benarkah di ujung rantai tersebut membelanggu tubuh ibunya? Setelah menghela nafas dia pun berjalan dengan menyelusuri rantai tersebut Tiba-tiba ditemukan ujung rantai itu terikat pada sebuah tonggak batu yang sangat besar Ia menjadi gembira, dengan menelusuri ujung yang lain Dia mulai melakukan pencarian, setelah melalui pintu, memasuki sebuah ruangan Kemudian rantai itu terlihat menyusup masuk ke dalam tanah Hei, Hei, Kang menjadi tertegun Tanpa terasa dia berpikir di dalam hati kecilnya Mungkinkah ibuku berada di bawah tanah? Berpikir begitu, dia pun menarik rantai tersebut kuat-kuat Kering Diiringi suara gemerincingan nyaring Lantai batu di bawah tanah segera tersingkap sebuah celah kecil Ketika Hei, Hei, Kang membuka lantai batu itu Maka muncullah sebuah lorong bawah tanah Mendadak Dari balik gua itu berkumandang datang suara seruan seorang perempuan Sekarang aku masih belum ingin bersantap Betapa sakit dan pedihnya hati Hei, Hei, Kang setelah mendengar suara tersebut Sudah banyak tahun ibunya disekap di dalam benteng kuno ini Selain para jago dari enam partai besar yang bertugas mengirim makanan kepadanya Mungkin dia tak pernah bertemu dengan siapapun Berpikir sampai di situ Hei, Hei, Kang merasakan hatinya benar-benar amat pedih Tiba-tiba saja emosinya berkobar dengan hebatnya Seorang bocah yang sudah lama kehilangan kasih sayang seorang ibu Tentu saja amat berharap bisa memperoleh kasih sayang seorang ibu Untuk mengisi kekosongan pikiran dan perasaannya Pada detik itu juga dia merasa hatinya begitu tegang Membuat hatinya berdebar keras Bagaimana bentuk muka ibunya? Cantikah? Sudah tua? Atau benar-benar memiliki senyuman yang dapat membetot sukma? Atau mungkin juga sekarang sudah tua riot Mukanya penuh berkeriput dan kurus kering Dengan menelusuri undak-undakan batu Selangkah demi selangkah dia menuruni lorong gua itu Ketika melangkah pada undakan batu yang terakhir Di depan terbentang sebuah ruangan bawah tanah Perabot dan perlengkapan yang berada di dalam ruangan tersebut cukup bagus dan rapih Sementara di atas sebuah bangku batu di dalam ruangan itu Duduklah seorang perempuan yang berbaju compang camping dan berambut kusut Suatu perasaan pedih tiba-tiba muncul di dalam hati Hei E. Keng Sehingga tak tahan lagi dia mencucurkan air mata Perempuan itu sama sekali tidak memperhatikan Hei E. Keng Walau hanya sekejap pun tanya tegurnya dengan suara dingin Siapa kau? Ketika ia mendongakan kepalanya Hei E. Keng segera dapat melihat Di balik rambutnya yang kusut tertera selembar wajah yang cantik Jelit tampak bidadari dari kahyangan Sepasang matanya memancarkan dua rentetan sinar tajam yang membara seperti api Sorot metu itu manis bagaikan dua cawan arak Sementara mukanya putih kemerahan Dengan kombinasi bentuk wajahnya yang oval Bibirnya yang kecil terasa memancarkan daya tarik yang merangsang Dia memang cantik Begitu cantik seperti tak terlukiskan dengan kata-kata Walaupun si Dewi maut cantik Namun kecantikannya belum seberapa bila dibandingkan dengan perempuan ini Sebab kecantikan perempuan tersebut hanya dimiliki oleh perempuan setengah umur Suatu ciri kecantikan yang sangat khas Dengan termangu-mangu Hei E. Keng mengawas itu Dia hampir saja tak percaya kalau perempuan yang cantik Jelit tampak bidadari dari kahyangan ini sesungguhnya adalah ibunya Perempuan itu memang tak lain adalah Hang Pek Khab Ketika secara tiba-tiba melihat kemunculan seorang pemuda tampan di dalam ruang rahasianya Hang Pek Khab pun kelihatan agak tertegun Untuk sesaat lamanya suasana di sekeliling tempat itu menjadi hening Sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun tapi dibalik keheningan justru terkandung suasana yang memilukan hati Suatu keluarga yang sudah lama berpisah antara seorang ibu dengan anaknya Kini saling bertemu dalam suasana yang tak menguntungkan Tapi kedua belah pihak justru bersikap seolah-olah menghadapi seseorang yang amat asing Hang Pek Khab jadi tertegun oleh kejadian tersebut Sementara itu Hei E. Kang sudah menangis terseduh-seduh di dalam pelukan perempuan itu Isak tangisnya begitu memedihkan hati sehingga membuat perasaan orang menjadi terharu Tiba-tiba paras muka Hang Pek Khab berubah Dia seperti teringat akan sesuatu Sambil balas memeluk tubuh Hei E. Kang Ia bertanya dengan suara gemetar Kau, kau adalah anak Kang Betul ibu, aku adalah anak Kang Suara Hei E. Kang Kedengaran amat memilukan Dua tetes air matu jatuh berlinang membasai wajah Hang Pek Khab Kejut dan gembira ia berseru Oh putraku, akhirnya, akhirnya ibu dapat bertemu lagi denganmu Ia peluk tubuh Hei E. Kang dan menempelkan wajah pemuda itu di atas wajah sendiri Lalu menangis terseduh-seduh Mereka saling berpelukan dengan eratnya Suara isak tangis bergema memenuhi di dalam ruangan Sampai lama kemudian, Ang Pek Khab baru berkata dengan suara tersendat-sendat Anak Kang, ibu, ibu sangat rindu kepadamu Kukira, di dalam kehidupanku kali ini aku, aku tak akan bertemu lagi denganmu Perkataan yang amat mengibakan hati membuat hati orang menjadi kecut dan turut sedih Kembali mereka berdua saling berpelukan sambil menangis Lama, lama kemudian, Ang Pek Khab baru berhenti menangis Dengan wajah yang sedih dia mendorong Hei E. Kang Lalu mengawasi wajah pemuda itu lekat-lekat Dia ingin mengawasi wajah putranya selama mungkin Sebab wajah ini membuatnya terasa begitu asing Sambil menyekai rematanya Hei E. Kang berkata Ibu, kukirakah sudah mati? Ya, aku tahu, tentu kau mengira aku sudah mati Tapi yang mati bukan aku, ayahmu Sekali lagi air matu jatuh percucuran membasai wajah Hei E. Kang, katanya Ibu, aku pasti akan membalaskan dendam bagi kematian ayah Ang Pek Khab manggut-manggut setelah menyekai rematanya Dia mencoba untuk tersenyum Meski senyumannya terlihat begitu memedihkan hati Setelah menghela napas panjang, ujarnya kemudian Sungguh takku sangka setelah berpisah 19 tahun Kau telah tumbuh sebesar ini Ibu, kau tak boleh berdiam selamanya di sini Aku harus menolongmu keluar dari sini Ang Pek Khab tertawa getir Lalu menggulengkan kepalanya berulang kali Katanya Tidak, ibu tak ingin keluar dari sini Tapi, dari mana kau tahu kalau ibu berada di sini? Secara ringkas Hei E. Kang pun menceritakan tentang pengalamannya kepada Ang Pek Khab Sampai dia berhasil menemukan benteng tersebut Mendengar hal ini, sambil tertawa senang Ang Pek Khab berkata Ibu jadi lega dan gembira setelah menyaksikan rasa baktimu kepada ku Tapi sudah tahukah siapa musuh besar ayahmu? Aku sudah tahu Aku pasti akan membalaskan dendam bagi kematian ayah Benar, kau memang harus membalaskan dendam bagi kematian ayahmu Dia mati secara mengenaskan Ibu, aku harus menolongmu keluar dari sini Aku tak dapat membiarkan kau tersekap untuk selamanya di sini Aku pasti akan mencari Bu Seng Cuncu Tidak anpek Khab menggelengkan kepalanya berulang kali Ibu tak ingin keluar dari sini Ibu sudah senang berdiam di tempat ini Lagi pula Bu Seng Cuncu tidak bermaksud jahat dengan mengurungku di tempat ini Dia khawatir panji kekuasaan dari enam partai dan kitab Pusaka itu muncul kembali di dalam dunia persilatan Maka aku disekap di tempat ini Setelah berdiam cukup lama di tempat ini Aku baru sadar bahwa kehidupan manusia di dunia ini tak lebih hanya berupa impian Ibu terlalu banyak melakukan pembunuhan Tapi semenjak disekap Bu Seng Cuncu di sini Bukan saja dia telah mewariskan ajaran Buddha kepadaku Bahkan aku pun sudah banyak memahami arti kehidupan bagi seorang manusia Ibu, jadi kau benar-benar renggan keluar dari sini sekalipun aku berniat keluar dari tempat ini Dapatkah kau buka rantai ini? Sambil berkata dia mengulurkan tangannya sehingga terlihatlah rantai berwarna perak yang membelenggu pergelangan tangan kirinya itu Aku akan mencari Bu Seng Cuncu dan minta dia membuka rantai tersebut untukmu Soal ini lebih baik dibicarakan di kemudian hari saja Nak, dengan care apakah kau dapat masuk kemari Selama 19 tahun terakhir ini Kau merupakan satu-satunya orang yang dapat masuk kemari dengan selamat Ibu, aku hanya beruntung saja dapat menerobos masuk kemari Angpek hab menghela napas sedih, katanya kemudian Bila arwah ayahmu di alam baka dapat mengetahui kalau kau akan membalaskan dendam baginya Dia pasti akan tersenyum senang Ketika berbicara sampai di situ, kelopak matanya kembali digenangi oleh air mata, katanya lagi sambil tertawa getir Selama beberapa tahun ini kau hidup dengan siapa dan belajar silap dari siapa? Secara ringkas Hei E. Kang pun menceritakan pengalamannya sejak dibawa Ye Uling, pelayannya ke kota Kai Hong hingga kini Selesai mendengar kisah itu, dengan perasaan berterima kasih Angpek hab berkata Ye Uling memang seorang pembantu yang amat setia, Aai, entah bagaimana caraku untuk menyampaikan rasa terima kasihku kepadanya Ibu, Paman Ye U telah meninggal dunia pada empat tahun berselang, sejak itu aku pun meninggalkan dusun sui Tian Chun Dan masuk menjadi anggota perkumpulan Tian Seng Pei Secara ringkas dia pun menceritakan pengalamannya setelah muncul dalam dunia persilatan Kejut dan girang angpek hab segera berseru Jadi Kui Tiong Kui telah mewariskan ilmu Kui Housin Kang yang menjadi kepandayan andalannya itu kepadamu Benar, tapi ilmu silat yang dimiliki musuh-musuh ayahmu sangat lihai Dengan mengandalkan kepandayan silat yang kau miliki sekarang mungkin masih sulit untuk membalas Kau tahu tidak bahwa ibu menyimpan selembar peta rahasia? Ya, aku tahu Kedua belas orang murid dari enam partai besar itu meski nampaknya sedang melindungiku Padahal yang benar mereka sedang menjaga agar peta rahasia tersebut tidak sampai tercuri orang dari tanganku Kemudian setelah berhenti sejenak kembali dia berkata Sekarang akanku serahkan peta tersebut kepadamu Kau harus menemukan kitab pusaka itu Setelah selesai belajar silat balaskan dendam atas kematian ayahmu Begitu selesai berkata tanpa menunggu jawaban dari Hei E. Kang lagi Ia segera bangkit berdiri dan pelan-pelan berjalan menuju ke undak-undakan batu nomor tiga Di sana ia membungkukan badannya sambil meraba sesuatu setelah itu baru berjalan kembali Hei E. Kang melihat di tangan ibunya telah bertambah dengan sebuah bungkusan kecil Dengan cepat Ang Pek Hap menyerahkan bungkusan kertas itu kepada Hei E. Kang kemudian ujarnya Isi bungkusan itu adalah peta rahasia Ciong Tintoh Setelah kau muncul kembali di dalam dunia persilatan nanti usahakan untuk melindunginya secara baik-baik Sebab apabila benda tersebut diketahui orang lain bukan saja orang-orang dari enam partai besar akan berusaha untuk merebutnya Setiap umat persilatan di dunia ini pasti berniat untuk mendapatkannya pula Ketika menerima bungkusan tersebut Hei E. Kang merasakan emosinya bergolak keras Gara-gara benda ini, ayahnya harus mengorbankan selembar jiwanya secara percuma Ibu, katanya kemudian dengan sedih, setelah keluar dari benteng kuno ini Aku pasti akan segera mencari kitab pusaka itu, mempelajari isinya dan membalaskan dendam bagi kematian ayah Kalau begitu, pergilah sekarang juga, kata Angpek Hap sambil tertawa lengga Tidak Ibu, aku ingin berbincang-bincang sebentar lagi denganmu Pergi saja anak bodoh, kau tak usah memikirkan keadaan Ibu Cepat usahakan untuk membalas dendam secepatnya, apabila untuk memperoleh kitab pusaka itu Bisa jadi kau akan mengalami pelbagai kesulitan dan halangan Kenapa? Setelah kedua belas orang penjaga itu tahu kalau kau adalah puteraku Tentu saja mereka pun dapat menduga bahwa aku akan menyerahkan petara hasia ini kepadamu Itu berarti mereka akan memberitahukan pula kepada para anggota partainya agar berusaha merampasnya dari tanganmu Oleh sebab itu kau harus segera berangkat sekarang juga Diam-diam Hei E. Kang merasa terkejut juga sesudah mendengar perkataan ini Serunya cepat Ibu, kalau begitu aku harus segera berangkat Benar, kau harus segera berangkat Ibu, bisik Hei E. Kang dengan air matu meleleh kembali membasai pipinya Aku pasti akan kembali kemari lagi Aku pasti akan berusaha untuk menolongmu Berbicara sampai di sini Dia segera beranjak pergi dan menaiki undak-undakan batu itu Memandang bayangan punggung puteranya yang menjauh Air matu angpek hab kembali jatuh percucuran membasai pipinya Ibu, aku pasti akan datang kembali Bisik Hei E. Kang dengan suara lirih Aku akan menolongmu keluar dari benteng ini Dengan membawa perasaan hati yang berat Dia pergi meninggalkan ibunya Baru keluar dari ruang bawah tanah Hei E. Kang sudah mendengar bentakan keras bergema Memecahkan keheningan Dengan perasaan terkejut pemuda itu Segera meluncur ke arah mana berasalnya suara itu Tampak Giok Huian dengan pedang terhunus berdiri di bawah jendela Dia sedang berusaha keras untuk membendung serbuan yang dilakukan orang-orang enam partai besar Bila dilihat dari peluh yang telah membasai seluruh jidatnya Jelas pertarungan sengit telah berlangsung sekian lama Sebagaimana diketahui, pintu gerbang benteng kuno itu telah ditutup oleh Hei E. Kang Karena itu kesepuluh orang jago tersebut terpaksa berusaha untuk menerobos masuk melalui jendela Hei E. Kang yang melihat kejadian ini kontan saja membentak keras Sebuah pukulan dasyat langsung dilontarkan ke arah ke sepuluh orang jago yang berada di luar jendela itu Giok Huian segera menghembuskan napas lega, bisiknya lirih Saudara Hei E, cepat buka pintu gerbang dan kita segera keluar dari sini Belum selesai perkataan dari Giok Huian itu, pintu gerbang telah dibuka lebar Maka pemuda berbaju putih itu pun berseru Saudara Hei E, cepat kabur Bagaikan segulung asap ringan, dia melejit keluar dari benteng kuno itu Di saat Giok Huian melompat keluar dari balik pintu Hei E, Kang segera menyusul pula di belakangnya melesat keluar Tampaknya para jago dari enam partai besar itu tidak menyangka akan tindakan tersebut Menanti mereka sadar akan hal tersebut Giok Huian serta Hei E, Kang telah berada jauh sekali dari tempat itu Dengan berlari cepat kedua orang itu menempuh perjalanan sejauh beberapa kali Ketika berpaling dan tidak melihat para jago dari enam partai melakukan pengejaran Mereka baru perlambat larinya Hei E, Kang berpaling dan memandang sekejap ke arah Giok Huian Melihat peluh masih membasai jidatnya Pemuda itu segera mengerti Andai kata tiada bantuan dari Giok Huian Jelas dia tak mungkin bisa bertemu dengan ibunya segampang ini Berpendapat demikian, buru-buru dia menjura kepada Giok Huian sambil katanya Siop te benar-benar merasa berterima kasih sekali atas bantuan dari saudara Andai kata tiada bantuanmu, sulit rasanya bagiku untuk bertemu dengan ibuku Untuk itu ku ucapkan banyak-banyak terima kasih dulu kepadamu Giok Huian segera tertawa terbahak-bahak Haa, 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 saudara Hei E, tak usah sungkan-sungkan Apalagi untuk persoalan sekecil ini Buat apa kau mesti mengucapkan terima kasih? Sudahlah, lupakan saja hal ini dan pun tak usah berterima kasih lagi Tapi, bagaimana mungkin aku bisa melupakannya Jadi kau telah bertemu dengan ibumu? Benar, aku telah bertemu dengannya Apakah kau pun sudah mendapatkan petara khasya itu? Tanda tanya Sudah ku dapat Kalau memang sudah didapatkan petara khasya-nya Maka besok pagi kita sudah harus mendapatkan kitab pusaka itu Kalau tidak, bila para jago dari enam partai serta kawanan jago persilatan mengetahui akan hal ini Sudah pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Betul, aku sendiri pun mempunyai pendapat yang sama Giok Huian segera tertawa Kalau begitu, sekarang kau harus memenuhi janjimu padaku Menjamu ku makan sampai kenyang Tiba-tiba muncul suatu ingatan yang sangat aneh di dalam hati Hei Hei Keng dipandangnya Giok Huian sekejap lalu katanya Saudara Seng, aku mempunyai suatu permohonan apakah kau bersedia untuk mengabulkannya? Apa permohonanmu? Aku ingin mengangkat saudara denganmu Mengangkat saudara seru Giok Huian dengan perasaan amat tertegun Benar Tentang soal ini, Giok Huian kelihatan agak sangsi untuk menjawab Melihat keraguan orang Hei Hei Keng segera berkata lagi Apabila saudara Seng tidak bersedia si Yau Te pun tidak akan memaksa Oh oh, bukan, bukan begitu maksudku Cepat-cepat Giok Huian menyela Aku hanya merasa tak sebanding denganmu Ah 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 ah, perkataan apakah itu atau mungkin kau menganggap aku tidak berhak untuk mengangkat saudara denganmu Kalau memang begitu kita pun tidak usah saling merendah lagi, seru Giok Huian segera Maka berlututlah kedua orang itu ke atas tanah dan sumpah kesetiaan kemudian setelah bersama-sama bangkit berdiri dengan Girang Hei Hei Keng bertanya Saudara Seng berapa usiamu tahun ini aku sembilan belas dan kau Aku dua puluh Giok Huian segera tertawa terbahak-bahak Ah 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 Kalau begitu kau yang lebih tua menjadi kakak, sedang aku yang lebih muda menjadi adik Berbicara sampai di situ sekali lagi dia tertawa tergelak dengan penuh kegembiraan Hei Hei Keng berkata pula dengan gembira Adik Seng setibanya di kota Kekhang nanti kita harus merayakan dengan semeriah-meriahnya Bagaimana menurut pendapatmu? Bagus sekali. Maka berangkatlah mereka berdua melanjutkan perjalanan lagi. Pada hari itu juga mereka telah tiba kembali di kota Kehong, mendadak Hei E. Keng teringat kembali dengan si gadis samudera yang masih tertinggal di rumah penginapan Guan Pia, maka ujarnya. Adik seng aku harus pergi menengok dulu seorang perempuan. Seorang perempuan giyok huian agak berubah wajahnya, siapakah perempuan itu? Si gadis samudera gadis samudera? Benar, dia mengaku sebagai ikan duyung yang datang dari samudera. Bila kau tak percaya sebentar pergilah menengoknya, kau segera akan membuktikan kalau perkataanku tidak bohong. Ketika kembali ke kamar si gadis samudera tidak ditemukan berada di sana, Hei E. Keng amat terkejut, cepat-cepat dia lari menuju ke kamar yang didiami gadis samudera, ternyata di sana pun tidak ditemukan bayangan tubuhnya. Tiba-tiba saja muncul perasaan sedih di dalam hati Hei E. Keng, ia telah pergi tanpa pamit kepada gadis itu, mungkinkah gadis itu sudah tak mampu menahan diri lagi. Karena ditinggalkan dengan begitu saja sehingga pergi meninggalkannya. Hei E. Keng menengok ke arah meja, ternyata di sana tertinggal selembar surat yang ditinggalkan oleh si gadis samudera, dengan cepat diambilnya surat tersebut dan dibaca isinya. Sobat, aku tidak mengetahui siapakah namamu, oleh sebab itu ku sebut kau sobat saja, aku telah pergi meninggalkanmu. Sejak kau pergi tanpa pamit hatiku terasa amat sedih, aku tahu kau tidak menyukaiku terpaksa aku harus pergi kau tak perlu mencariku lagi. Tertanda, gadis samudera Tiba-tiba saja Hei E. Keng merasakan timbulannya perasaan sedih yang amat sangat dari dalam hatinya, secara lamat-lamat, dia seperti menyaksikan kembali kepolosan dari si gadis samudera, senyumannya yang ramah serta sepasang biji matanya yang berwarna biru dan bening. Gio Khoian bertanya secara tiba-tiba. Apa sih hubungannya dengan saudara Hei E. Keng menggeleng? Dia tak lebih hanya seorang gadis dari samudera yang sama sekali belum mengenal liku-likunya kehidupan manusia di dunia ini. Kemudian setelah tertawa Getir katanya, mari kita pergi minum arak. Mereka berdua berjalan keluar dari kamar turun dari loteng dan membereskan rekening. Kemudian dipimpin oleh Gio Khoian mereka berangkat menuju ke rumah penjual. Arak Jian Peh Cui yang merupakan rumah makan tersohor di kota Kehong. Jian Peh Cui merupakan rumah makan yang terkenal namanya sampai di sekitar kota Kehong. Tiba di sana Hei E. Keng dan Gio Khoian langsung naik ke atas loteng mencari tempat di dekat jendela dan duduk. Waktu itu Senja sudah menjelang tiba. Selesai bersantap dan baru saja mereka berdua bersiap-siap hendak meninggalkan tempat itu, mendadak. Suara tetabuhan bokhai yang amat ramai berkumandang datang dan menyusup ke dalam pendengaran Hei E. Keng serta Gio Khoian. Tanpa terasa mereka berdua sama-sama mengalihkan sorot matanya ke arah jalan raya. Rupanya di depan pintu rumah sebuah toko penjual kain terlihat ada puluhan orang yang berkerumun di situ menonton keramaian, seorang pendeta yang berwajah bengis sedang duduk di depan pintu tersebut sementara senjata sekopnya yang besar ditancapkan di tengah ruangan, bunyi bokhai yang diketuk keras-keras menimbulkan suara yang amat memekakkan telinga. Seorang pelayan segera muncul dari balik toko dan berkata kepada pendeta itu sambil menjura. Toa suhu, kalau toh kedatanganmu kemari dengan maksud mencari dermat, toko kami bersedia menyumbang lima tahi lemas murni untuk toa suhu. Pendeta tersebut segera mendelik besar, hardiknya. Aku toh sudah mengatakan sedari tadi, aku minta tiga ratus tahi lemas murni, kalau tidak, HMM, silahkan kau. Menyingkirkan dulu senjata sekop raksasaku yang beratnya mencapai lima ratus kati ini. Hei-hei keng serta Giokhoian yang menyaksikan adegan tersebut kontan saja berubah paras mukanya. Terdengar Giokhoian berseru. Toa heng, apakah kau berminat untuk membela kaum yang lemah dengan memberi pelajaran kepada pendeta jahat itu? Tentu saja, jawab Hei-hei keng sambil menggertak gigi menahan rasa mendongkol. Tapi kau mesti berhati-hati, sebab bisa jadi Hwasyo itu adalah pendeta kuil Cunga Tinwan, yang merupakan markas besar partai Pasan P di Bukit Teh Pasan. Huuhu peduli amat, Bukit Pasan atau Samudra Pahe mana ada seorang Hwasyo yang memaksa orang lain untuk menyerahkan uang emas sebagai Dharma itu mah namanya pemerasan, aku harus memberi pelajaran yang setimpal kepadanya. Begitu selesai berkata, dengan wajah gusar dia melejit ke bawah dan langsung melayang turun di depan toko penjual kain tersebut. Suasana pun segera menjadi gempar, jeritan kaget bergemas silih berganti ketika para penonton menyaksikan melayang turunnya seseorang dari tengah udara secara tiba-tiba. Seperti sengaja tak sengaja pendeta Bengis itu memandang sekejap ke arah Hei-hei keng kemudian melanjutkan kembali ketukan bokinya. Hawa amarah yang membara di dalam dada Hei-hei keng saat itu benar-benar tak terkendalikan lagi, ia segera berjalan menuju ke hadapan pendeta itu, kemudian bentaknya dengan suara dingin. Hei, kau benar-benar seorang huasyo yang tidak tahu adat, mana ada kera minta derma seperti pemerasan saja, dan mana ada minta derma memilih uang emas? H. M. M. M., apabila kau tak segera angkat kaki dari sini, kupatahkan senjata sekopraksasa yang kau katakan seberat 500 kati itu. Si cu, kau jangan tekebur kalau berbicara, seru pendeta Bengis itu sambil menerlik. Hei-hei keng tertawa dingin, dengan suatu gerakan cepat dia menyusup ke dalam ruangan toko, kemudian secara gampang sekali mencabut keluar senjata sekopraksasa yang beratnya mencapai 500 kati itu. Berubah hebat paras muka pendeta Bengis tersebut setelah menyaksikan apa yang terjadi. Diiringi suara tertawa dingin yang sinis Hei-hei keng bertindak lebih lanjut dengan mengerahkan tenaganya pada kedua belah tangannya, kera-a-ak. Tau-tau senjata sekop tersebut telah dipatahkan menjadi dua bagian lalu bentaknya. HMM, apabila aku tidak memandang di atas wajah emas Seng Buda hari ini pasti akan ku hajar dirimu habis-habisan, hayo cepat enyah dari sini. Tera-a-angge. Senjata sekopnya yang telah terpotong menjadi dua bagian itu segera dilemparkan ke hadapan pendeta Bengis itu. Demonstrasi tenaga dalam yang dilakukan pemuda tersebut bukan saja mengejutkan semua orang yang menonton keramaian bahkan mengejutkan juga si pendeta Bengis itu. Bayangkan saja Hei-hei keng seorang pemuda yang masih muda belia ternyata mampu mematahkan senjata sekopnya dengan mengandalkan tenaga dalamnya yang luar biasa, bagaimana mungkin hal ini tak membuatnya terperanjat? Ia segera bangkit berdiri kemudian serunya sambil tertawa seram. Berani amat si cu mencampuri urusan hudiamu, HMM, kalau memang jantan, sebutkan nama serta asal usulmu. Hei-hei keng tertawa sinis. Aku adalah Hei-hei keng dari Tian Sengpei, bila punya kepandaian silahkan datang mencariku saja. Hei-hei keng berwajah Bengis itu segera memungut kembali senjata sekopnya yang patah menjadi dua itu. Kemudian setelah menengok sekejap ke arah Hei-hei keng, dia segera beranjak pergi dengan wajah amat gelusar dan mendongkol. Selama hidupnya baru kali ini Hei-hei keng melakukan perbuatan amal, ia merasakan hatinya menjadi sangat lega dan ringan. Sementara itu orang yang menonton keramaian telah bubaran semua, ketika Hei-hei keng membalikan badan dan siap kembali ke rumah makan, tiba-tiba ia merasa punggungnya ditepuk orang. Dengan cepat ia membalikan tubuhnya, ternyata pelayan toko kain itu sudah berdiri di sana sambil tersenyum, terdengar ia berkata. Pemilik toko kami merasa berterima kasih sekali atas bantuan sau hiap yang telah membebaskan kami dari. Kesulitan karena itu sengaja hamba diutus untuk mengundang sau hiap minum teh di dalam toko kami. Hei-hei keng segera tertawa. Tak perlu sungkan-sungkan, sudah sepantasnya kalau kita saling menolong bila sedang menghadapi kesulitan, kenapa mesti berterima kasih segala? Kau kembalilah dan katakan kepada majikan kalian, maksud baiknya ku terima dalam hati saja. Hei-hei, hal ini mana boleh jadi? Majikan kami berkata bagaimanapun juga sau hiap harus dapat diundang masuk, bila kini sau hiap menolak, hambalah yang menjadi serba salah. Kalau memang begitu baiklah ucap Hei-hei keng kemudian sambil tertawa. Pelayan itu segera mengajak Hei-hei keng masuk ke dalam ruangan, kembali katanya. Berhubung penyakit dari majikan kami sedang kambuh sekarang ia sedang berbaring di atas ranjang silahkan sau hiap mengikuti hamba masuk ke dalam. Sesungguhnya Hei-hei keng tidak bermaksud mengunjungi pemilik toko itu, dia pun tak berharap dapat berkenalan atau menerima ucapan terima kasih dari orang tersebut, tapi setelah berada dalam keadaan demikian, terpaksa ia menuruti saja kemauan orang. Setelah melewati ruang tengah, mereka menuju ke halaman belakang, di depan sebuah kamar pelayan itu mengetuk pintu sambil serunya. Toh ayah, aku telah berhasil mengundang datang sau hiap tersebut. Silahkan, silahkan dia masuk. Sesudah masuk ke dalam pintu Hei-hei keng menyaksikan di atas pembaringan berbaring seorang kakek yang kelihatannya berwajah ramah, dia memandang sekejap ke arah Hei-hei keng, lalu katanya. Maaf, maafkanlah aku, berhubung sedang sakit parah sehingga tak dapat menyambutmu. Loti yang tak usah sungkan-sungkan, sudah sepantasnya bila ku tolong kau melemah dari penindasan, apa sih artinya terima kasih boleh ku tahu penyakit apa yang Loti yang derita? Tanda tanya. Sakit lambung. Oh, kalau begitu aku tak ingin mengganggu lagi, silahkan Loti yang baik-baik merawat penyakitmu. Selesai berkata, dia bersiap-siap untuk meninggalkan tempat tersebut. Cepat-cepat kakek itu berseru kembali. Sau hiap telah melepaskan budi kepadaku, mengapa kau cepat-cepat akan pergi? Belum habis perkataan itu diucapkan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang dari luar pintu, lalu terdengar seorang perempuan berkata, Tantia, obatmu telah siap. Di tengah pembicaraan mana dari balik pintu muncul seorang perempuan yang masuk sambil membawa sepoci obat. Hei-e-keng segera berpaling ke pintu. Perempuan itu pun mengangkat kepalanya menengok ke arah Hei-e-keng. Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. Mendadak jeritan kaget berkumandang dari mulut Hei-e-keng serta perempuan itu, menyusul jeritan kaget tadi, piang poci obat yang berada di tangan perempuan itu terlepas dari genggaman dan jatuh berhamburan di atas lantai. Hei-e-keng merasakan pandangan matanya tiba-tiba menjadi gelap, tanpa terasa dia mundur selangkah ke belakang, lagu putus cinta seakan-akan mendengung kembali di sisi telinganya. Ternyata perempuan itu tak disangka setelah berpisah tanpa kabar berita akhirnya mereka harus bertemu kembali dalam suasana begini. Tian, mengapa kau mempermainkan sepasang kekasih yang mempunyai perasaan cinta yang masih murni ini? Mengapa kau lemparkan sebutir batu penderitaan lagi di tengah permukaan hatinya yang sudah mulai tenang? Dengan pandangan terbelalak Khao Syoktin mengawasi Hei-e-keng tanpa berkedip, perasaannya bergolak kencang, kalau dapat dia ingin menjatuhkan diri ke dalam pelukannya serta membeber semua penderitaan ik di alaminya selama ini. Tapi ia tak dapat berbuat begini sebab suaminya sedang berbaring di atas pembaringan. Hei-e-keng sendiri pun merasa amat pedih-perih menyaksikan kekasihnya muncul kembali di hadapannya tapi dengan status istri orang lain. Sementara itu si kakek telah menengok sekejap ke arah Khao Syoktin kemudian menegur. Syoktin, kau toh tahu kalau ada tamu di sini, mengapa kau bersikap kurang hormat? Khao Syoktin mendusin kembali dari perasaan kagetnya, dengan tergagap dia berkata, Tuan, maafkanlah ketidak sengajaanku sehingga menghancurkan poci obat itu. Ehm, tidak apa-apa pergilah memasak lagi yang baru. Kemudian ia menengok sekejap lagi ke arah Hei-e-keng sambil berkata lebih jauh. Syoktin masih muda dan tidak sengaja bersikap kurang hormat harap Kasudi memaafkan. Hei-e-keng tertawa getir. Lot yang tak usah sungkan-sungkan, aku tidak bermaksud untuk menyalahkan siapapun. Kakek itu segera tersenyum kepada Khao Syoktin, dia menjelaskan. Syoktin, dialah yang telah menyelamatkan kita semua dari musibah dan kesulitan. Aku bernama Hei-e-keng pemuda itu cepat memperkenalkan diri. Syoktin, kau cepat berterima kasih kepada Hei-e-siau hiap atas pertolongan serta bantuannya. Sambil menahan cucuran air matuk Khao Syoktin segera maju ke depan, dia menghampiri si anak muda itu. Aku yang rendah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pertolongan Hei-e-siau kong yang telah membebaskan kami semua dari kesulitan ucapnya pelan. Selesai berkata, kembali dia menjura dalam-dalam. Ahah tidak usah sungkan-sungkan, sahut Hei-e-keng cepat, aku tak berani menerima penghormatan dari Hu Jin. Padahal dalam hati kecil mereka berdua terjadi gejolak yang sangat keras, hanya saja dengan sekuat tenaga mereka berusaha untuk mengendalikan letusan perasaan mereka yang pasti akan mendatangkan ketidaktenangan itu. Perasaan Hei-e-keng bagaikan sedang gemetar, ia tak sanggup berdiam lebih lama lagi di situ, dia harus kabur, kabur dari situ. Di pandangnya kakek itu sekejap kemudian katanya, Lut Yang, berhubung aku masih ada urusan lain biar. Kumohon dari sekarang juga, aku tak berani mengganggu. Lebih lama lagi. Hei-e-siau hiap, harap tunggu sebentar, cepat-cepat kakek itu berseru. Sekalipun tak bisa berdiam selama beberapa hari di sini agar aku dapat menjadi seorang tuan rumah yang baik, tak ada salahnya kalau bersantap dulu di sini sebelum pergi, anggap saja sebagai rasa hormatku untukmu. Kemudian setelah berhenti sejenak katanya pula kepada KHO Syoktin. Syoktin cepat kau berusaha menahan tuan penolong kita kemudian siapkanlah sayur dan arak serta melayani tuan penolong kita ini dengan sebaik-baiknya. Tidak usah aku sudah bersantap tadi kembali Hei-e-keng berusaha untuk menolak. Dengan sepasang metu berkaca-kaca KHO Syoktin berkata pula sambil tertawa. Hei-e-siang kong kalau toh suamiku telah berkata begitu bersantaplah dulu di sini sebelum pergi. Baiklah, ucap Hei-e-keng kemudian sambil menggertak gigi menahan diri. Sementara itu si pelayan sudah keluar untuk melayani langganan, maka Hei-e-keng pun mengikuti KHO Syoktin keluar dari ruangan tersebut. Sebelum keluar dia sempat berpaling dan memandang sekejap si kakek yang sedang berbaring sakit di atas pembaringan itu, hatinya merasa kecut, sedih hingga membuat air matanya hampir saja jatuh berlinang. KHO Syoktin mengajak Hei-e-keng menuju ke ruang tamu di halaman belakang, ujar perempuan itu kemudian. Siang kong, silahkan duduk. Dengan termangu-mangu Hei-e-keng berdiri bodoh di sana, dengan pandangan kosong ditatapnya bekas kekasih hatinya yang kini telah menjadi istri orang, tanpa terasa-rasa sedih menggelora di hatinya. Dengan suara pedih, ia berbisik. Adik tin. Terima kasih.